Sidang kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali dikelar Rabu kemarin. Sekretaris Direkturat Jenderal Parasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto Sebut, SEL Saudara, sempat gunakan uang Kementan untuk perjalanan keluar negeri. Dalam sidang lanjutan yang digelar di pengadilan TIPIKOR Jakarta, Hermanto bilang perjalanan SEL yang ditanggungkan kepada Kementan adalah ke Brazil, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Sekretaris Dirjen Parasarana dan Sarana Pertanian Kementan ini menambahkan, total anggaran yang dikeluarkan Kementan mencapai 1,8 miliar rupiah dan bukan perjalanan dinas. Kemudian Brazil, kemudian Amerika, itu kita diberi beban 200 juta. 200 juta. Kemudian dari Brazil, Amerika, kemudian Arab Saudi, Arab Saudi, itu kita dibebankan di PSP 1 miliar. Selama pelesir ke beberapa daerah, SEL disebut gunakan jet privat. Lantaran belum dibayarkan hingga beberapa bulan, anak buah SEL pun membayarkannya, meski tak ada anggaran dari Kementan. Yang 300 juta perjalanan tagihan ke Banda Aceh, Ujung Pandang. Ini di Oktober 2022. Saksi masih ingat ini? Masih. Kegiatan apa itu yang ke Aceh, Ujung Pandang itu? Kalau kegiatannya saya enggak tahu. Kalau tidak tahu juga? Enggak tahu. Hanya kita dapat tagihannya itu, kalau enggak salah kejadiannya itu bulan Maret atau bulan apa itu ya. 2022 ya? 2022. Di BAP Saksi Oktober 2022? Iya, itu ditagihnya. Tapi kegiatan yang menggunakan pesawatnya itu sepertinya sebelumnya. Jadi kita tahu-tahu dapat tagihan. Artinya, maksud saksi itu kegiatannya sudah ada, tinggal ditagih. Sehingga nilainya tahu dari tagihan itu? Dari tagihan itu saja, tapi kegiatannya kita enggak tahu. Oh, begitu. Semacam reimburse ya? Iya, reimburse. Sudah kegiatan berjalan, ada tagihan? Iya, ada tagihan. Tak hanya itu, pada sidang sebelumnya, saksi yang hadir menyebut, SYL kerap menggunakan dana kementan untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Beberapa diantaranya membayar tagihan kartu kredit sebesar Rp215 juta, pemeliharaan apartemen sebesar Rp300 juta, angsuran kendaraan Rp43 juta, hingga gaji ART di rumah pribadi di Makassar Rp35 juta, dan hewan kurban sebesar Rp1,6 miliar. Bahkan, keperluan istri dan anak hingga cucu pun ditanggung kementan. Beberapa diantaranya adalah biaya perawatan wajah, perhiasan, lalu pembelian mobil untuk anak Rp500 juta, umroh bersama keluarga Rp1,35 miliar, hingga uang saku istri Rp30 juta, dan hitanan cucu Rp1,2 miliar. Terkait apa yang dituduhkan, SYL memastikan tak pernah perintahkan anak buahnya mengumpulkan uang untuk membeli maupun membayar seperti yang didakwakan kepadanya. Terkait kasus ini, KPK menyebut, sangat mungkin anggota keluarga SYL ditetapkan sebagai tersangka. Jobir penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri bilang, peluang itu terbuka lebar jika anggota keluarga SYL secara sengaja menikmati uang korupsi. sangat-sangat dimungkinkan untuk itu ketika kemudian terpenuhi ungsur kesengajaan, turut menikmati dari hasil kejahatan, yang itu nanti terbukti lebih dahulu kejahatan korupsinya. Seorang Menteri seharusnya bisa mengutamakan kepentingan negeri daripada kepentingan pribadi. Dari sini, Presiden seharusnya bisa memastikan rekam jejak seseorang sebelum dipilih menjadi Menteri. Tim Diputan, Kompas TV